Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-57 Provinsi Sulawesi Utara diisi dengan upacara dan ziarah di empat makam Gubernur Suluterdah Hulu di TMP Kalibata, Jakarta, yakni Makam FJ Tumbelaka, CA Baramuli, GH Mantik, serta Wili Lasut. Upacara dan ziarah ini juga diikuti sejumlah perwira TNI dan Polri asal Sulawesi Utara. Gubernur melatakan kerangan bunga ke masing-masing makam serta melakukan tabur bunga. Nampak hadir juga sejumlah pejabat dari Sulawesi Utara seperti Bupati Bola Angmongondo, Yasti Suprajo Mokoago, anggota DPRD Provinsi Roki Wawor, serta Karo Kestra Setda Prof Sulut Fereidi Kaligis. Sementara itu di tempat terpisah, salah satu keluarga Gubernur Sulut pertama, Almarhum FJ Tumbelaka, yakni Taufik Tumbelaka, memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi yang telah memberikan perhatian khusus dan penghargaan khusus kepada para pimpinan-pimpinan daerah terdahulu. Ya, hari ini kami dari keluarga FJ Tumbelaka, mantan-pimpinan pertama seluruh sejarah mendapat kabar yang menunjukkan, sekaligus mengambilkan bahwa Gubernur Juli Wodokambe melakukan sejarah, sekaligus tabur bunga. Selain di Jakarta, upacara dan siara juga dilakukan jajaran pemerintah provinsi di sejumlah makam para Gubernur-Gubernur terdahulu.